Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Oke oke, ini seru nih Ayo kamu boleh kesaksian, begitu dia naik di atas mimbar saya bilang Yang penting kamu yakin dulu, begitu kamu sudah merasa yakin Ingat, ketika kamu di atas mimbar, serangan itu akan lebih banyak lagi Cuma satu-satunya apa? Saya saat eduh Jam 3 pagi, saya bangun, saya cuma di luar, bisanya cuma nangis Karena buat dia, cewek gak boleh nangis Jadi saya kalau nangis mesti ke kamar mandi, itu pakai shower Tapi 3 tahun gak bisa berubah Dia tetap keberangkat, saya bilang Kamu masih berangkap, berarti kita harus pisah Kamu kalau bilang Tuhan, katanya sayang sama anakmu Ini buktinya aku kehilangan duit, maki Kalau kamu gak sembuhin, aku maki kamu setiap balik Saya dulu gitu Selamat datang di Bilis Coffee Table dengan saya Bilis Lantang Hari ini gue kedatangan tamu istimewa Kenapa dia sangat istimewa, dua-duanya sangat istimewa? Karena ini temen baru gue Gue pernah lihat mereka, ya pastinya di sosial media dan lain sebagainya Hari ini baru kenalan dan gue suka cinta banget Karena kita rupanya senyawa ya Kalau ngobrol agak-agak nyambung Lee, how are you man? Hanya-hanya, hanya-hanya Ya itu tuh, gue agak-hanya susah Saya salaman dulu Lee and Moa ya, luar biasa Ini ceritain dong backgroundnya seperti apa Terus kemudian kok bisa orang lihat orang Korea kok Indonesia keren banget gitu bahasa Indonesia? Nah, sebenarnya saya terlahir di, bukan sebenarnya, memang lahir di Korea Saya juga ketang-ketang lupa lah, saya orang Indonesia atau Korea Saya lahir di Korea dengan kondisi yang sangat gak baik dalam arti pasti miskin Saya dulu punya mimpi itu yang toilet di dalam rumah Karena toilet harus kita jalan keluar Kita masih Berapa jauh? 5 menit lah ya Kita harus hewa toilet orang Mandi, gak ada kamar mandi Jadi kayak, apa ya, kayak lantai kita mandi gitu Gitu pun harus bisa sama orang tua Papa harus ke Indonesia Di Korea ada orang miskin? Yang jaman dulu, jaman dulu Yang Korea yang tunjukin, apa? Perasite Perasite Oh iya iya Yang di slump area gitu ya Iya kayak gitu Terus, papa saya di usia saya 3 tahun Dia ke Indonesia Dia generasi pertama Yang orang Korea yang kerja di Indonesia Tahun berapa tuh? Tahun 91 kalau gak salah Saya masih 2 tahun ke 3 tahun Tahun 86 86, oke Jadi otomatis saya gak punya sosok ayah yang jagain saya Ajarin saya, otomatis saya kan pasti jadinya kasar Apalagi di Korea kan bullying keras Dan juga keluarga miskin Pasti diinjek-injek lah Sama orang Iya Jadi dari kecil tidak pernah ada yang kenalin saya agama Apalagi Tuhan Yesus Terus apa Bahkan Buddha Saya gak percaya ada Tuhan intinya Terus kan makin hari dibully, dipukulin orang Jadi ini kan Jadi setan Korea makin berkembang Iya, iya Jadi ya Horor Iya Jadi makin kasar sama orang Nah setelah itu Ya gimana, gimana, gimana Ya ekonomi kita mulai membaik Saya pindah ke Indonesia Jadilah artis Nah jadi artis kan kelihatannya kan Prosesnya cepat gitu Padahal saya dulu orangnya kan sangat arogan kan Sombong Jadi diminta tolong sama siapapun Saya gak Kalau kamu gak bisa bayar saya Saya gak bakal minta Jawab kamu gitu Jadi ya tiba-tiba Sebenarnya kalau sekarang flashback ya Tuhan Kalau gak ngangkat saya gak mungkin jadi artis Nah setelah jadi angkat Dia jadi artis Oh sombongnya minta ampun Ya jadi setan Korea muncul lagi Jadi prosesnya naik turun-naik turun Tapi saya baru belajar Kita gak boleh sombong Harus sendat Terus kita harus berserah Itu ya baru-baru Baru-baru aja ya Baru-baru ini aja Setelah menikah nih Sama ini baru Justru setelah menikah itu Saya menemukan setan Korea yang baru Ternyata pacaran sama nikah itu Beda jenis ya Beda jenis ya Beda jenis Jadi kalau dulu mungkin setan Korea yang single yang arogan Yang ini setan Korea yang harus Ditusuk-tusuk setiap hari Kan diuji sama orang sekitar Tapi kenapa diuji sama anda langsung Ini kan emang harus begitu Orang terdekat Jadi setan Korea-nya makin banyak gitu ya Wah itu kuantitinya kayaknya Berapa ton kayaknya ya Susah banget Ini unik banget nih Karena Kalau ketemu sama Li ya Pasti kita mikirnya Besarnya di daerah Jawa nih Oh daerah Jawa ya Karena Indonesia ada aksen-aksen Jawa Aksen Jawanya ya Itu bener gak tuh? Jadi sebenarnya kalau orang Korea itu Kalau Enggak ada seperti F Z gitu Enggak ada Jadi adanya EBU CETE Terus Kayak Sunda ya Wak Kayak Sunda Jadi bulat kan Jadi ketika bahasa Indonesia kita ucapin dengan cepat Jadinya O-nya tetap dapat Jadi kayak Banyak orang bilang saya dari Surabaya Memang saya pernah stay Surabaya setahun Tapi gak mungkin setahun itu membuat saya Full bahasa Jawa kan Dan juga Kadang-kadang orang bilang Dari Jogja ya Solo ya gitu Iya kan Pasti kan gitu Tapi banyak orang Korea di luar sana coba cek deh Kalau ngomongkan Oh saya terima kasih Jadi saya baru datang Jadi gak kerasa Jawanya Tapi kalau cepetin Di flash cepet-cepet Itu jadinya Jadi pokoknya orang Orang Korea berusaha ngomong Indonesia It sounds like Javanese gitu aja lah Yes betul Not necessarily dari Jawa ya Betul-betul Oke oke Ini seru nih Seru nih Kalau mau orang apa? Saya campur Menado ada Chinese Jawa juga ada Oke Jadi campur-campur Oke Tapi lahirnya balik papan Tapi Indonesia tetap Tetap Indonesia Gado-gado sama sama gue lah ya Iya bener-bener Nyokap India Papa Menado Istri Cina Anak gado-gado lah Gado-gado Untuk dia Mamanya manado Papanya Tulung Agung Iya tulung Agung Tapi dia lahirnya balik papan Lahir balik papan Terus nikah sama orang Korea Iya makanya Anaknya juga gado-gado Anaknya gado-gado Terus gimana Yang duluan Kenal Tuhan Siapa dulu Oh pasti dia Saya Oke Saya dari keluarga yang udah kenal Tuhan Tapi itu pun Kalau dari mami Keluarga mami kan memang Semuanya udah Kristen Tapi dari Dari papi sih sebenarnya Pergumulan Sampai dia 13 tahun Mama juga doain Sampai Kejadian kerusuhan 98 Akhirnya merubah Nah dari situ Saya lihat perjalanan Keluarga kita ya harus Kamu harus cinta Tuhan Ini mama selalu gitu Oke Oma juga selalu doain Jadi lebih saya yang Mengenal Tuhan Nah waktu nikah sama si setan korea nih Gimana Jadi awalnya Kan manusia begitu ya Kita kalau menikah Kan maksudnya kan Apa dia jago marketing gitu Hebat Apa udah mulai marah-marah Bukan marah lagi Itu udah lempar barah Ini lagi pacaran nih Pacaran Soalnya saya pikir gini Dia Dia kan kejar-kejar saya Jadi tanpa Tanpa lo aku bisa hidup Dulu pikirannya gitu Dulu so ganteng Kan saya disini Gak mau panggil dia pester Jadi saya panggil Hiong aja Hiong Hiong itu abang Oh oke Hiong 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 itu gak tau kan Maksudnya dulu gini Kita ini so ganteng Jadi dia deket-deketin saya Intinya kan dia yang butuh sama saya kan Bukan saya yang butuh sama dia kan Jadi saya sia-siahin dia Tapi tetap ada nempel Awalnya tuh tau Udah tau Tapi biasa Namanya manusia pikir Ah nanti kalau udah menikah Pasti bisa berubah lah Itu kadang-kadang bisa Bisa mengerikan juga kan Iya jadi Bukan mengerikan Horor pak Dan akhirnya nikah nih Terus 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 Bukan lagi Parah Semakin parah Sampai saya bilang Tuhan Saya tuh dealing lagi Kan memang Dulu saya pernah Marah dan sekarang Saya pikir Udahlah ganti aja Yang baru Siapa tau kan Lu ganti kayak Banserop deh Ganti-ganti suangnya Kan waktu itu mikirnya begitu Gue ngopi dulu Ini mulai berat Tapi keringetan Jadi Jadi aku pikir Ah yaudahlah Ganti Tapi ternyata Pas saya di posisi Sudah dengan Suami saya ini Saya bilang gini Tuhan Kok gini ya Saya kan mau bertobat Saya mau hidup benar Kok tambah parah Kayak gini Kejadiannya Meskipun saya tau Dia suatu saat akan berubah Saya percaya sih Dengan iman ya waktu itu Terus Kata Tuhan cuma ngomong gini Kan itu pilihan kamu Jadi Kamu harus Jalanin setiap konsekuensi Yang kamu ambil Tuhan sih mengampuni Yes Ketika kita datang ke Tuhan Minta ampun Pasti Tuhan ampuni Tapi konsekuensi Pilihan emang Kamu tetap harus jalannya Oh gitu ya Jadi Pikul salib Mati daging pikul salib Itu baru saya rasain Waktu sama dia Udah berapa tahun nih nikah Kita Ini sudah Mau tahun ke tujuh Tahun ke tujuh Iya Wow Jadi Bukan cuma kamu loh Saya Ya sama lah Aku juga loh Sama lah Terus Jadi tahun keberapa Dia berubah Baru Baru-baru Baru-baru aja Jadi semenjak dia Memutuskan Saya pertama kali Cerita ke Pastor Michael ya Saya cerita Belang Pastor dia gini-gini Akhirnya bilang Ayo kamu boleh kesaksian Begitu dia naik di atas mimbar Saya bilang Kamu Yang penting kamu yakin dulu Begitu kamu sudah merasa yakin Ingat Ketika kamu di atas mimbar Serangan itu akan lebih banyak lagi Jangan salahin saya ya Aku bilang gitu Jadi Kamu harus bisa Bisa apa Take care yourself Untuk terima serangan itu Cuma mungkin saat itu Mungkin dia gak paham gitu kan Jadi Saya bilang Ingat kamu bakal diuji Bahkan lebih lagi Karena Semua mata memandang ke kamu Betul Dan Iblis Pasti gak seneng Udah pasti Oh tapi dia Jalanin aja Tapi semakin Itu semakin ujian Semakin Wah parah Saya bilang Ya ampun Tuhan Kok kayak gini Tapi disitu Saya langsung bilang Wah saya bersyukur ya Kalau saya gak kenal Sama suami saya yang satu ini Saya juga gak berubah Justru Ini batu loncatan Dimana Tuhan Mau nyatain kemuliaan Tuhan Buat hidup saya Saya lihat dari dia Oke Saya bilang Oh yaudahlah Harus tahan Harus tahan Yaudah Ada saat-saat pengen nyerah Selama tujuh tahun Pasti Saya ya Kalau dia saya gak tau Pasti Karena dia Dia dulu tuh Tiap hari Ya dia tiap hari Tiap detik dulu Waktu awal minta cerai Dulu tiga tahun awal nikah Saya minta setiap hari cerai Cerai Setiap hari Setiap salah naro Ini gelas misalkan Dia kan agak OCD dulu ya Ini gelas gini Udah marahnya kayak mau bunuh orang Wow Itu dulu dia Gelas gue oke Sekarang gak ilang Nah itu Oke oke udah oke Berkat doa dia sama Tuhan kasih jalan yang terbaik Dikasihkan dua baby Langsung Jadi perantakan kan Jadi saya udah hilang OCD nya Karena anak-anak saya tuh Gak bisa dijagakan Oke Tumpahin kemana-mana Jadi OCD udah hilang Jadi pelan-pelan Dengan perjalanan pernikahan itu Dengan anak Dengan kemudian Waktu dengan Tuhan juga Pelan-pelan berubah Dan dua-duanya berubah Sebenernya Kalau pelan-pelan berubah itu Saya bilang Tuhan yang merubah sih Kalau saya Jujur sampai detik ini pun Kan namanya pasangan ya Kita gak bisa ngomong ke pasangan Bilang Ayo dong kamu sebagai pasangan Kamu bisa ngomongin Coba deh kalau married Bisa gak? Didengar Iya lewat kali Tapi nyatanya gak bisa segampang itu Jadi saya cuma bisa apa? Doa Gak ada lagi Sampai waktu pandemi Itu kena di Tepatnya pandemi sih Saya sampai bilang gini Tuhan Hopeless Saya udah gak Sampai dia ngomong ke orang tua saya Yang mau minta divorce Tuhan Saya hopeless Hopeless banget Saat itu saya cari temen artis Ngobrol Udah ngobrol Tiba-tiba hilang kotak Kan pandemi Mau ketemu orang gak bisa Ngobrol gak bisa Cuma satu-satunya apa? Saya saat eduh Jam 3 pagi Saya bangun Saya cuma di luar Misalnya cuma nangis Karena buat dia Cewek gak boleh nangis Jadi saya kalau nangis Mesti ke kamar mandi Itu pakai shower Atau jam 3 pagi Masih tidur kan Saya nangis di luar Cuma denger apa? Mau doa pun gak bisa Cuma denger lagu rohani Dengar kotbah Sekarang dia nangis Gak apa-apa dong Li Kalau dia nangis Sekarang gak apa-apa Dia gak mungkin nangis Sekarang saya yang nangis Kebalik Udah-udah kebalik Jadi sebenarnya awal nikah Kenapa saya marah-marah Itu sebenarnya gini Saya itu nikah Ingin mendapatkan istri Yang sederhana Dalam arti Pagi bangun Setidaknya dia bisa Nemenin kita Terus anak kita bangun Dia bisa mendampingin Seperti ya Kayak ibu saya kan Dampingin saya terus Jadi saya cuma minta Gak pernah minta Dia cari uang Atau dia harus jadi kayak Pembantu bagi saya 24 jam harus selain Saya enggak Saya cuma gini Pagi hari Saya bangun Saya kan berangkat pagi juga Syuting Setidaknya mukanya Kelihatan lah Sebelum saya bangun Mau siap-siap berangkat Dia udah gak ada Berangkat gym Yang juga kan suka gym Pasti tau lah ya Orang suka gym Saya juga suka gym Tapi karena dia Saya udah ilfil sama gym Sebelum jam 6 Itu selalu hilang Bahkan baby baru mau bangun Kan akhirnya sebelum Saya berangkat syuting Saya urus baby Bahkan Jadi abis nangis jam 3 Langsung ke gym Oh enggak Itu sudah lewat Oh itu sudah lewat Jadi 3 tahun awal Saya cuma bilang gini Kamu sebelum saya pergi Atau anak-anak bangun Atau anak-anak berangkat sekolah Setidaknya mukamu adalah Setelah itu mau gym Gak apa-apa Tapi 3 tahun gak bisa berubah Dia tetap ke-ke berangkat Saya bilang Kamu masih berangkat Berarti kita harus pisah Aku gak bisa terima kamu Soalnya apa Saya nikah sama kamu Meskipun banyak ditentang Bahkan orang tua Kita gak boleh pun Kita ambil keputusan ini Karena dulu dia menemani saya Hampir 24 jam Saat saya jatuh Dari jadi artis Tiba-tiba sombong Akhirnya dijatuhin Sampai 3 tahun gak kerja Sampai utang Sampai 17 jam Dia nemenin saya Nah Kenapa sekarang Kondisi kita udah berubah enak Kerjaan lancar Udah punya puji Tuhan Empat anak Tinggal tempat yang nyaman Kamu menghilang Menghilang bukan karena Kamu jijik sama saya Bukan menghilang karena Kamu cari uang Tapi menghilang karena Bagus sih Dia merawat tubuhnya Tapi tubuhnya segitu penting gak Daripada hubungan nikah kita Awalnya saya pikirannya gitu Saya juga kolot Dan dia juga keras kepala gitu Dulu pikirannya gitu 3 tahun gak berubah Sampai saya obrol sama Saya setelah mabuk Saya telepon sama Papa Pap anangmu ini Saya keluar kata-kata kasar Papa mertua nih ya Papa mertua Kalau saya jadi Papa mertua Saya udah gantung saya Ini saya udah keluar Kata-kata kotor kan Terus ini menantu Kok kurang ajar banget kan Tapi Papa cuma gini Puji Tuhan Papa udah kenal Tuhan Yesus Kalau gak saya udah dihantung Jadi sabar Nafas Jangan terlalu banyak Keluarin kata-kata Yang kamu gak harapkan Soalnya takutnya besok kamu nyesel Tapi habis itu Setelah itu dia doain saya Terus tiap hari Ya itu saya bilang Tiap pagi ada Kok ada yang botak Ngomong-ngomong Itu Hiong ini Dia suka muter Apa sih Billy lantengi siapa Ngoce Setiap pagi Dia jam 3 pagi diputer Saya kan keluar Mau jam 5 setengah 6 Saya mau berangkat syuting Kok atasnya botak ini Ngomong apa sih Disitu Tapi dia gak pernah Gini Kamu nonton Atau kamu dengerin Gak pernah Dia cuma halus aja Dia puter Kan sekali 2 kali Saya dengerin Oh Besser Billy Ngomong apa Terus dari situ Tuhan Nah Tuhan bilang Sudah Kamu Lebih baik Israt Full Biar kamu lebih kenal Istrimu Kerjaan saya semua Habis Ya dari situ Saya udah gak bisa kemana-mana Saya udah mulai Gak mampu nih Kita harus jual aset Tapi dia tetep Dampingin Sejak itu Dia gak pernah pergi Dia akan siapin Saya kopi Makan Dan 4 anak Dia siapin Bentonya satu-satu Padahal dulu Jam 5 Udah ilang kan Sekarang sampai jam 6 pagi Dia siapin Dia bangun jam 3 pagi Dulu ke gym Untuk pelarian pasti Enggak sih Sebenarnya Dia ini ediktif Bukan Jadi Saya pikir kan Ya Ya waktu Di dunia itu Sampai kapan sih Ya daripada kita Nge clubbing Mendingan aku nge gym Gitu Tapi pagi banget loh itu Ya karena kan ikut kelas ya Emak-emak kan ikutnya kelas Jadi kita harus Tiga kelas Empat kelas Kadang-kadang Jam 6 sore baru pulang Ada Waktu itu jemput dulu Karena anak Jadi jam 6 pagi Sebelum jam 6 pagi keluar Jam 6 sore pulang Gimana perasaan saya Gitu dulu Jemput anak Gua juga gym freak Cuman gak kayak gitu-gitu Amat Lu ampun Eh boleh sekali-sekali Kita kejam bareng ya Betul-betul Tapi sekarang saya bersyukur Kalau dia gak rawat Mungkin badannya kembar Kemana-mana Mungkin saya yang selingkuh Sekarang saya bisa mikir itu Puji Tuhan Dia menjaga badannya Terus Ya dari situ Kita belajar banyak Dan Sekarang Justru saya yang pingin Nempel-nempel ke dia Dia yang suka pergi-pergi kan Dulu kan Sebelum nikah kan Saya sia-siain dia Sekarang dia yang Sia-siain saya Oh ya kok gitu sih Enggak gitu juga loh Tapi apapun bentuk badannya Tetap dong ya Setia kan udah berubah Oh gak bisa Tetap berubah Tetap penampilannya penting Karena cewek di sekitarnya Wuh ganas-ganas Jadi nge-gym masih dong nih ya Masih-masih Masih nge-gym Tapi tugasnya udah Tapi tugas udah Jadi dari pagi Udah siap-siap Siap-siapin Semua Pokoknya Anak-anak udah beres Makanan pagi Bekel pagi Semua udah beres Makanannya suami juga beres Baru cabut Nah oke Sekarang nih Udah ngelewatin banyak hal Terus berubah Dua-duanya udah berubah Udah mulai ada titik temu Sekarang pergumulan barunya apa Karena manusia kan Gak pernah lepas dari pergumulan Pergumulan sekarang nih Apa nih Hari ini nih Sebenernya Sifat dan karakter Itu Perekonomian Anak-anak Wah banyak Sifat karakter Berarti masih adjusting nih ya Pasti Karena Tapi saya selalu bilang Wah kamu nih Nguji tes aku Terus Gak ada habisnya Gimana mau berubah Selalu omongnya Saya gak pernah balas Cuman Tiap kali saya denger firman Tuhan juga Saya denger kotba Saya bilang Ya sih kalau saya Ya intinya Yang berubah harus Saya dulu Saya menuntut dia berubah Sampai kapan Rumah tangga gak akan Ada akhirnya Karena ini dari dua kepala yang berbeda Karakter yang berbeda Tapi kalau saya mau Misalkan contoh Oh dia kan dulu Zaman dulu mungkin dia Suka Kan Korea adatnya dengan minum Saya gak masalah dulu Tapi sekarang kan Dengan adanya family Ada yang harus dirubah Tapi kan saya sebagai istri Gak bisa Eh kamu jangan minum Eh kamu gak bisa Kan kita kan punya Kayak apa ya Ada hal yang dia gak suka Dari cara Bahasa Jadi saya coba Berusaha mengikuti Tapi Mulai gak bisa ngikutin Apa yang dia mau Otomatis Mungkin dia bilang Ah kamu sekarang udah gak asik Ya kan Maksudnya Udah gak bisa ngikutin Kayak dulu Saya bisa tempin dia 24 jam Kalau saya Dia dulu Apa ya Susah tidur kan Ada insom Kalau saya ngikutin dia 24 jam Saya gak tidur Pagi saya gak bisa bangun Otomatis badan saya rusak Jadi ada hal-hal yang Ya keliatannya saya Jahat di mata dia Tapi saya bilang Ya udahlah Kita punya Yang penting Saya masih menghargai Saya masih bisa Apa ya Bahasa saya Sopan santun saya Dia kan Bener-bener namanya Kalau Korea kan Sopan santun Istri ke suami pun Kita harus menghargai Ya Dengan cara saya Saya coba Tapi itu pun Pasti banyak hal Yang tidak bisa menemukan Titik tengah Pasti Namanya Hubungan Adanya biasanya nih Teman-teman saya Udah Kita cuekin aja Akhirnya Jadi suatu masalah Menumpuk Tapi ya sama Sama Li Saya selalu ngomong Ya Ya gimana ya Kita kan mau cari tengah Jadi kita Tiap bulan tuh Coba berusaha Adain anniversary Oh wow Tiap bulan Tiap bulan Maksudnya pergi Dating berduaan aja nih Jadi anniversary Pacaran Jadi tanggal pacaran Kita jadiin anniversary Setiap bulan Itu ngapain tuh Jadi kita mungkin Nonton Atau makan Atau kadang-kadang Kita nginep di hotel Berdua Tampak anak-anak Itu anniversary pacaran Anniversary nikah ya Setahun sekali Oh wow Tiap bulan ya Tiap bulan Jadi kita Kita berusaha Meskipun Ya namanya Hubungan itu Tidak ada yang gampang Dan selalu manis All the time Itu gak ada Yang katanya Oh kamu harus Nih sekali ya Seksnya Gak bisa juga Gimana kalau udah Pernikahan lama Ya akhirnya kita Mengusahakan Masing-masing Gitu sih Karena Kalau yang gue selalu tangkep Dalam hidup ini Selalu adalah Musim berubah Bener Kita dulu Musimnya seperti itu Sekarang udah musim Misalnya nih punya anak Musim lagi pekerjaan yang baru Menuntun ke arah yang berbeda Dan lain sebagainya Musim berubah Kita harus adjust ke situ Dengan satu prinsip Sebenarnya Kalau gue selalu pegang adalah Dimanapun kita berada Hidup kita harus Bawa kemuliaan Tuhan Itu aja Karena musim berubah Bener Tapi ada satu janji Tuhan juga Yang gue percaya banget Dibilang begini Engkau seperti pohon yang ditanam Di tepi aliran air Daunnya tidak akan pernah layu Itu bagi gue Kalau pohon itu Selalu musim kan ada Empat musim Kalau di negara luar Korea juga mungkin Karena ada musim gugur ya Itu kan berarti kan Pohonnya tidak supply nutrisi Ke daunnya Jadi daunnya rontok Pohonnya keletan jelek Di dalam Tuhan Musim boleh berubah Kita tetap semangat Kita tetap indah Karena memang ada Flowing of the Holy Spirit Di dalam sini Jadi Apapun boleh berganti Musim boleh berubah Kita yang justru harus adjust Ke musim itu Dan saya percaya Kalau kalian terus lakukan itu Ini menjadi kesaksian Yang rentetannya Makin dahsyat nantinya Amin Dan thank you banget Udah jujur banget gitu loh Maksudnya Gue masih punya pergumulan Gue masih begini Gue masih begini gitu loh Tapi di satu sisi Udah Udah ngelewatin Hal-hal hari-hari Yang sulit banget gitu Di masa lalu So Gue seneng banget nih Dapat A new inspiration Karena kalian baru 7 tahun menikah Dan usianya masih Tertis berarti ya Ya 37 38 Saya lebih tua setahun 37 dan 38 Oke Anak-anak usianya Yang pertama 17 14 5 dan 4 tahun 5 dan 4 tahun Wow Semuanya cewek Semuanya cewek Ini ganteng sendiri Oh bulan lagi Dan limited edition semua Satu wanita Biasanya berapa kata ya 20 ribu 50 ribu dong Gak ada 20 ribu Sekali 4 600 ribu Setiap hari Nanti gantian cowok Yang cerewet loh Terus sekarang Pelayanan di gereja Apa sebenarnya Suka diundang Ke gereja-gereja Kita kesaksian Kesaksian Oke Kesaksian Ya kita kesaksian aja sih Maksudnya Besok juga kita berangkat Ke Surabaya Oh besok Surabaya Oke Jadi sebenarnya Kesaksian tuh Saya bilang Kamu harus kuat Karena setiap kali Setiap kali kita kesaksian Pasti ada masalah lagi Oke Tapi aku bilang Which is good Ini buat kita Termasuk saya ya Karena saya bilang Tuhan Kalau saya gak ada pergumulan Kalau saya gak ada tantangan Kalau sampai hubungan kita tuh Masih baik-baik aja Mungkin kita gak bisa jadi Saksi di luar sana Mungkin Apa yang kita lewatin Plain aja Mungkin kita ke Tuhan juga Plain juga Mana ngerti kita Saya Saya denger kisah rohani ya Kisah Alkitab Licik sama Laban Maksudnya Maksudnya bukan licik Tapi kita juga harus berhikmat Wah itu sampai Saya sampai cerita ke suami saya Ini loh yang kita Tantangan Pergumulan yang kita hadapi Kita ada pergumulan yang besar Yang lagi kita Perangin Saat ini Yang orang lain gak tau Cuman kita berdua Sampai detik ini masih doa Saya sama anak-anak Tiap malam doa Kita selalu doa malam Barang-barang masbah keluarga That's good Kita doa Anak-anak suruh doain satu-satu Tapi yang besar Yang kecil udah teler Gak mungkin Tapi kita berusaha Karena apa Ternyata tanpa Tuhan Kita gak bisa kemana-mana Wah itu keren banget Catat loh ya Masbah keluarga Jangan lupa Itu keren banget Jadi kita dengerin musik Lagu rohani Baru kita doa Satu-satu penutup Selalu dia Meskipun dia bilang Doanya gimana sih Dia tuh waktu itu gak ngerti Udah kayak ngomong aja Sama papa kamu Gimana lah Ngomong apa adanya Terserah lah Kan kita gak tau Yang mau ngomong apa ya Udah ngomong aja Kamu lagi butuh apa Ya kan namanya Kristen Mula-mula awal Kagak ngerti ya Apa yang dia butuh Dia tuh Terus di dalam Di dalam dunia kekristenan Sadly to say Di dalam dunia kekristenan itu Suka ada orang Pasti menghakimi Pernah gak dihakimi Maksudnya Sebelum nikah Cerai Terus nikah lagi Apalas Kayak gitu Stigma-stigma gitu Ada Satu Indonesia Satu Indonesia Makanya saya disebut Ketua pembinor Indonesia Perebut bini orang Saya julukannya itu Tapi akhirnya Pembinor Kalau pelakor kan cewek Pembinor itu cowok Nah awalnya itu mereka omongin Terus saya bilang gini Akhirnya saya mengakui Dan saya yang justru saya ngomong Saya ini ketuanya Akhirnya mereka udah gak berani omong Karena saya yang ngakuin sendiri Nah Tapi saya selalu bilang Tapi pembinor pun harus punya aturan Aturan apa tuh Jangan sampai hubungannya belum beres Kamu rebut Loh itu berarti kan bukan pembinor dong Nah daripada kalian omong Mending aku yang ngomong Akhirnya gitu Ya kayak dia Divorce 2012 Saya ikat 2017 Kalau kalian masih bilang Saya pembinor Fine Nah sekarang puji Tuhan Udah gak ada yang ngomong gitu Tapi ya Ya ada aja manusia Tetap contoh kayak Saya sama anak saya yang pertama Chloe Jujur saya punya 4 anak Namanya orang tua Menurut saya Menurut saya secara logika Secara jujur aja ya Tidak mungkin kita bisa fair semua anak Saya ini paling sayang sama anak saya Chloe Dari istri saya Jadi ketika saya peluk dia Saya mau cium dia Bukan karena saya punya nafsu Atau punya negative thinking dong Tapi ketika saya peluk Banyak yang memuji juga Maksudnya Wah keliatan baik ya sama papa Dekat akrab Tapi ada yang bilang gini Eh jangan sentuh-sentuh tuh Perawan orang Ada yang masih aja omong gitu Terus Eh jangan sentuh-sentuh anak orang Loh ini anak saya Kamu bilang anak orang Ya banyak pikiran yang aneh-aneh juga Sampai sekarang saya rasain juga Tapi Ya puji Tuhan sekarang Udah gak ajak berantem Kalau dulu gitu saya ajak berantem Saya cecer sampe kejar Terintubusan Tapi Anenya Masalah itu udah jauh membaik Kondisinya Saya sama istri juga udah gak pernah berantem Keras Bahkan ya udah kita bisa saling ngalah Tapi anehnya semakin teka sama Tuhan Ini masalahnya kok makin banyak Saya dulu sebelum pelayanan Tahun lalu 2022 Bulan Maret kalau gak salah saya pertama kali Itu saya ini fine Finansial bagus Kerjaan lancar Apa yang saya harapkan selama ini Impian saya meskipun dari keluarga miskin Saya sekarang udah bisa beli semua Udah enak Settle Udah enak Mulai habis pelayanan Kerjaan lancar Tapi uangnya bocor terus Makin hari makin kita harus jual aset lagi Tapi orang lain di luar sana kan Lihat kan saya kelihatan fine Terus kita pelayanan tetap Dan lucunya Pas offer atau kerjaan di luar itu Tabrakan Sama hari pelayanan selama Oke Akhirnya saya kan ambil pelayanan Tapi banyak orang bilang gini juga Eh loh Kamu gak bisa kasih keluarga kamu makan Jangan pelayanan Itu namanya bukan pelayanan Oh gitu juga ya Kan masih Masih bimbang Semakin hari ini Semakin finansial memburuk Sampai saya harus jual semua mobil juga Maksudnya Saya ini dekat sama Tuhan loh Saya sudah gak Saya gereja rajin Pelayanan rajin Saya perpuluhan rajin Saya bahkan Kita mesbah keluarga setiap malam Sama istri juga udah gak pernah minta cerai Udah hubungan dekat Sama anak juga luar biasa Sama mertua juga fine Tapi makin memburuk Saya bingung kan Saya bilang gini Lebih baik saya gak usah dekat sama Tuhan Dulu gak terlalu dekat saya bagus loh Maksudnya makin ini Saya bilang Saya ini mau kepahitan sama Tuhan Dia bilang Sabar Perserah Saya bilang Perserah matamu Saya bilang Perserah gak kasih duit Bulan depan harus bayar anak sekolah 60 juta buat 3 bulan Anak saya ini umur 4 tahun 3 bulan 60 juta Wow Setahun berapa? Anak satunya Keduanya Keduanya Uang dikasih dari mana Kerjaan Dan kerjaan selama bertahun-tahun Saya bawain reguler Semua di stop Dengan Tahun yang sama Waktu yang Mepetan Saya makan apa? Saya pikir Makin ini saya emosi Tapi Untungnya dulu Waktu covid Saya omong gini Tuhan kamu Kalau gak balikin saya ke sehat Waktu itu ada kontrak 1,7M Saya kena covid Tetap kontraknya hilang Saya maki Kamu kalau bilang Tuhan katanya sayang sama anakmu Ini buktinya aku kehilangan duit Maki Kalau kamu gak sembuhin aku Maki kamu tiap Saya dulu gitu Gak disembuhin juga kan Tapi untungnya tahun ini Saya gak maki Saya cuma Oh yaudah Tapi aku takut loh Kepahitan sama Tuhan Dia bilang Sabar berserah Terus lama-lama saya bingung Berserah itu apa sih Paserah aja Paserah gimana aku Paserah makan apa kita Setiap hari tagih duit Bahkan sampai mau bayar Bensin itu gak ada uang cash Tapi kita gak pelayanan dong Dia punya mindset yang luar biasanya Dan luar biasanya Membencinya juga ya Jadi uang pelayanan kita dapat Apa ya Ini gak boleh disentuh Satu sen pun Kita harus kasih kepada orang yang butuh Ini suamimu lagi butuh Uang bensin gak ada Tapi dia gak mau sentuh Sama sekali Dia punya komitmen sendiri sama Tuhan Itu komitmenmu bukan komitmenmu Tapi setahun dia kasih tau saya Mulai ikuti Nah Kemarin Baru Minggu lalu kok Saya dikasih mimpi sama Tuhan Yang pernah mimpi gak tsunami Tsunami? Gak pernah kan Menurut saya jarang Kita lagi liburan di Bali Satu family Tsunaminya gede Kita lagi dikute Gedenya Saya ini selama ini liat film Tsunami gede Saya sampai mau kencing Saking ketakutan Terus saya Kan pertama kali saya lakuin Istri mana Anak-anak mana Saya cari Orang samping mati semua Saya tetap pegang tembok Intinya kita selama-selama Selama-selama Sampai ke hotel Cari barang Pokoknya Perjuangannya itu Sampai 40 menit Kayaknya saya mimpi Itu ngerinya minta ampun Saya sampai dua hari Gak berani omong Omong sama istri Saya selama hidup Itu gak pernah mimpi setakut itu Terus Beb coba cari deh Artinya Tsunami besar Itu artinya itu Kamu lagi pasrah Lagi terpuruk Lagi udah mau give up Tapi cari artinya lagi Tsunaminya ini Gede banget Tapi airnya bersih apa enggak Katanya Cari air bersih Artinya beda Air bersih itu Justru Kejeki akan datang lagi Karena udah dibersihin Dan juga Lebih penting lagi Keluarga kamu semuanya Selamat apa enggak Kalau gak selamat itu Gak bagus katanya Selamat itu Kamu lagi pingin Keluarga kamu utuh Keluarga kamu akan diselamati Dikasih Tapi Setelah mimpi itu Besoknya Yang kerjaan Segitu lama Tiga bulanan Saya ke stop itu Datang Wow Terus Saya gak berharap loh Ada yang uang kontrak Kan iklan saya gak berharapin dong Orang TV aja gak muncul Gimana mau iklan datang Belum launching Transfer Itu saya udah cari Dua bulan Itu minta tolong Ke semua orang yang Sorry to say Teman-teman dekat Atau kakak-kakak Yang kaya raya Saya minta tolong semua Ya bisa bantu Ya Berdoa Bantu Tapi bilang Lifestyle kamu dikurangin dong Gimana mau kurangin Udah jual semua Saya gak pernah belanja Makan di luar aja Udah gak berani Tapi Tuhan balikin Sampai Ini kalau bukan Dari situ saya Baru Percaya dan baru Paham kata-kata pasrah itu Jangan andaling kemampuan Saya kemarin cari Semua manusia saya bisa Wah saya lagi lancar Lagi kerjaan lame Ust semua Butuh apa kabarin saya Saya siapin Jadi intinya gini Kenapa waktu ikut Tuhan Tiba-tiba datang Segala macam masalah Ternyata Kalau kita ambil kesimpulannya Tuhan cuma mau satu Terjadi Terjadi perubahan Di dalam sini Iya kan Jadi dibiarin Seperti begitu Dia tidak memberikan cobaan Dibiarin Karena dia sedang menguji Supaya dua-duanya bertumbuh Dan akhirnya bisa bilang Sekarang saya ngerti Yang namanya bersalah Itu keren banget Gila keren banget Tapi itu ngeri Pasti Pasti akan ngelewatin ngeri-ngeri Udah pasti At the end kan bisa bilang akhirnya Ini semua karena Tuhan Bukan kuat dan gagah Betul Iya kan Kalau if you get the contract Begitu aja Kan pasti bilang Ini kan karena gue hebat lah Gue kenal orang ini Ini kan enggak Betul-betul karena Tuhan Makanya kan kadang-kadang Pasangan pun gak bisa ngomongin dia Betul Tapi Tuhan ngomong dengan caranya Tuhan sendiri Itu tuh Lebih amazing Menakutkan sih Tapi bisa jadi kesaksian buat orang kan Orang yang lain pun bisa dikuatkan Aku bilang Proud of you Guys Guys thank you banget Thank you Ini gue sangat diberkati banget Saya juga Dan seneng banget berkenalan dengan kalian Dan Nanti kita ngejimbarang ya Oh dia seneng banget Tapi omong-omong ini Apa Istri saya itu Dulunya Fans saya dulu Dulu Sekarang saya udah dibuang kan Sekarang fansnya Dia tiabari omong Tiabari nonton Jadi Saya minggu Seberapa ganteng sih Tapi akhirnya dia aja Anggapannya dia bilang Hari ini terwujud impiannya Bisa ketemu Ini semua karena Tuhan ya Yes Karena Tuhan Luar biasa Thank you Guys tolong dong kasih tau Sama yang lagi nonton Kira-kira Kiat-kiat pesan-pesan Apa buat mereka Dari Tuhan Silahkan Kalau saya Kan baru belajar Kata perserah Namanya pasrah Nah Kita memang mungkin Keliatannya mampu Kita keliatannya masih kuat Tapi bukan mengandalkan Kekuatan kita Saya yakin 100% Meskipun sekaya apapun Seterkenal apapun Dengan kemampuan kita Gak bakal Kita bisa selesain Karena setan Makin hari makin gangguin kita Karena kita tegas sama Tuhan kan Tapi Tuhan itu bukan Mengizinkan kita tersiksa Tapi Betul Kayak tadi yang bilang Beneran kita mau belajar Dan Tau artinya berserah apa Saya dulu pernah sombong Jatuh bangun Jatuh bangun Ternyata saya pikir Itu bisa bangun lagi Karena Kehebatan saya ternyata Sama sekali bukan Jadi Berserah sama Tuhan itu Tuhan akan sedia yang terbaik Dan juga jangan pernah sombong Itu dari saya Kalau saya Yang pasti kita harus Selalu bersyukur Kayak Pastor Billy Bilang Bersyukur itu memang Gak gampang Tapi kalau kita melakukan Kata Bersyukur Itu kayaknya Semua itu kayak Berasa damai Peace aja Iya Karena Jangan lupa Subscribe Follow Dan like Dan juga share Billy's Coffee Table Di IG Di TikTok Dan di Youtube Dari saya Hyong Billy Sampai bertemu Dalam Billy's Coffee Table Yang berikutnya God bless you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton